Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita bongkar mesin e-fresh yang common rail teman-teman ya jadi ini keluarnya starternya agak susah di starter agak susah hidup maksudnya ya jadi ini sudah kita lakukan pemeriksaan ternyata gloplugnya tadi ada yang masalah kemudian sudah kita ganti nah kita ngobrolin mesin e-fresh ini bagian-bagiannya teman-teman yang diluarannya dia masih menggunakan tipe timing belt kemudian injektornya di atas kalau misalnya ngelepas ya atau kalibrasi atau ganti injektor ini memang kelihatannya di atas tapi potensi macetnya dia lebih besar kadang kalau macet itu sampai susah banget teman-teman ya ini ngelepas apa namanya pastinya selang baliknya kemudian nariknya ini biasanya sulit oke yang lain disini ada common rail posisinya nempel disini teman-teman menghubungkan antara saluran masuk yang dari suplai pump menuju ke masing-masing injektor seperti itu untuk pipa disini masangnya terbolak-balik gak masalah yang penting cocok ya misalnya kita mau kasih ini ke nomor sana 4 bisa yang penting dimodip selang ya misalnya pengen dibolak-balik karena memang common rail itu satu pipa melayani 4 injektor yang gak boleh dibolak-balik ini adalah soket-soket injektornya disini kesini 4 ke 3 3 ke 1 itu gak boleh oke yang lain disini ada mapnya teman-teman kalau misalnya ada masalah mobil berbet-berbet itu bisa jadi masalah disini disini bisa dibuka ini buat 10 kemudian dibersihkan nanti bisa talk chair mesinnya bisa sip lah seperti itu sensor-sensor sama ya common rail atau heavy diesel itu ada cams up sensor teman-teman yang disini kemudian ada sensor range up yang dibawah sana sama gak ada yang berubah kemudian ada intake shutter juga disini kalau misalnya dia ketutup ya bengek atau gak ada tenaga seperti itu yang lain standar teman-teman ada ABS-nya kemudian dia pakai pompa priming pump yang biasa yang standar udah kocok bikin biasa kemudian SCV-nya ada di bawah situ supply pump-nya di situ di bawah situ teman-teman seperti itu itu aja mesin effrace common rail semoga bermanfaat kalau ada yang nanya-nanya silahkan teman-teman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati